Informasi pertama, saudara puluhan rumah warga Madiun Jawa Timur rusak setelah diterjang angin kencang. Sejumlah pohon juga tumbang sehingga merusak fasilitas umum. Hujan ras disertai angin kencang terjadi di kecamatan Mejayan, Madiun Jawa Timur, Kamis Petang. Warga yang menyaksikan ketakutan. Terlebih, angin kencang juga menumbangkan sejumlah batang pokon. Akibat angin kencang, puluhan rumah di tiga desa, yaitu desa Pandian, Kaliabu, dan Kleco Rejo rusak. Ada yang atapnya terlepas, ada juga rumah yang rusak setelah tertimpa pohon tumbang. Ini sore ada angin dari selatan langsung ke arah utara. Anginnya itu besar sampai menumbangkan pohon hangga ini. Terus selain pohon ini, ini menempa rumah Pak ya? Iya, ini rumah dan tempat usaha saya, ceritian motor. Angin kencang juga merusak gedung SMK Negeri 1, Mejayan. Ini yang rusak, yang paling parah ini adalah tempat parkir siswa. Tempat parkir siswa, terus yang berdampak juga untuk lab jurusan APHP, itu untuk ruang instrukturnya juga rusak. Ini ternyata atapnya juga pada kecamatan? Banyak kan atap juga, banyak kalau untuk atap beberapa ruang, karena saking kencangnya angin. Tidak hanya merusak bangunan, angin kencang juga mengakibatkan aliran listrik di rumah warga Padam. Hal ini terjadi karena ada pohon tumbang yang menimpa kabel listrik, sehingga jaringannya terputus. Dirgo Ziono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur.